Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habipun Habipun Bagaimana kabarnya hari ini? Habipun Alhamdulillah baik semua ya Sehat semua? Sehat Apa ada yang sakit? Tidak Tidak ada yang sakit ya Tampak sekali mukanya ceria semua ya Oke Alhamdulillah Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS Bersama Ibu Sebelum mulai belajar Agar ilmu yang Ibu sampaikan Mudah kalian pahami Dan udah untuk diterima Kita akan berdoa terlebih dah Uduh Oke silahkan ketua kelas disiapkan Uduh siap Mari kawan-kawan kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Alhamdulillah ya Sebenarnya sudah berdoa Mudah-mudahan Kegiatan pembelajaran hari ini Mendapatkan kepergahan dari Allah SWT Nah selanjutnya Nah selanjutnya Seperti biasa Sebelum mulai belajar Kita akan Menyanyikan lagu Indonesia Tujuannya untuk apa? Agar menambah rasa Masionalisme kita Rasa cinta Tanah air Terhadap siapa? Ya terhadap negara Indonesia Selain lagu Indonesia Raya Kalian juga akan menyanyikan lagu Mars Agar lebih mencintai budaya lokal Kabupaten kita apa? Oke silahkan untuk diri JN hari ini siapa yang bertugas? Bela Silahkan bela Di sini nak berdiri Oke teman-teman yang lainnya disuruh berdiri Oke semuanya berdiri Semuanya berdiri Oke semuanya berdiri Nah semuanya menghadap ke depan ya Menghadap ke depan Gak ada yang ke samping Oke sudah siap? Sudah Oke silahkan bela Silahkan Indonesia Di Indonesia Karena air Tanahku Pada Raku Disanalah Aku Berdiri Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kalau kalian minta izin nanti tolong angkat tangannya ya Minum kah atau untuk menjawab pertanyaan Kemudian apa nih? Jaga kebersihan kah Sudah bersih kelasnya? Jadi tolong dijaga, jangan buang sampah kembarangan Kemudian apa? Menyelesaikan tugas Selanjutnya, berbicara dengan Oke, lanjut ya Sudah siap kah untuk belajar? Sudah Sudah bersih kelasnya? Sudah Kalau sudah siap belajar, coba dicek rapihan pakaiannya Rapi tidak? Ayo yang dasinya masih miring-miring Coba dirapihkan Yang dasinya belum rapi, dirapihkan dulu Yang tempat duduknya belum nyaman Dibenerin dulu Kemudian Alat tulisnya silahkan taruh di atas Jadi nanti enggak ada yang pinjem-pinjem alat tulis ya Oke Kemudian selanjutnya adalah motivasi Ibu ingin menyampaikan motivasi kenapa kita harus belajar sih Ini ada pepatah bijak mengatakan bahwa motivasi pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar Tetapi Juga memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan Ini menurut Sangkuntala Jadi kalau kalian sekolah itu ya Diniatkan bukan hanya pingin lulus SMP Tetapi ingin mendapatkan ilmu 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 apa? Banyak ya ilmu pengetahuan Tentang ahlak dan sebagainya Nah di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa tadi? Kebutuhan hidup manusia Jadi biar kalian punya pemahaman tentang kebutuhan hidup manusia Oke selanjutnya Nih ibu punya pertanyaan Pernahkah kalian belanja ke warung, ke toko, ke pasar, supermarket, atau mall? Pernah nggak? Pernah ke pasar nggak? Pernah Ke pasar mana? Pasar teraya, pasar SP1, SP2, unil Pernah ke mall? Ada Sudah pernah, ada yang belum? Pernah Kalau kita di sini mallnya jauh ya? Ada di mana mallnya? Di metro Ada di bandar Lampung, di ibu kota Kalau dari sini jauh nggak? Jauh Mungkin kalau dulu kalian yang SD-nya pernah jalan-jalan Tadi tur pernah mampir ya ke mall ya? Nah kalau kalian pergi ke toko, ke pasar, ke mall Ngapain sih? Belanja kebutuhan Belanja, beli kebutuhan, beli barang? Barang Oke ya Nih manusia Kita nih manusia Ya Sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekor Apa itu makhluk ekonomi? Makhluk yang memiliki kebutuhan Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas Banyak nggak kebutuhan kalian? Banyak Banyak banget ya Nah kita sebagai manusia Sebagai makhluk ekonomi Akan melakukan berbagai Cara untuk memenuhi kebutuhan kita Nah kebutuhan Setiap individu juga berbeda Oke selanjutnya Ini tadi sudah ya Pernahkah kalian Ini coba perhatikan gambar Coba perhatikan gambar Ini gambar apa? Gambar lagi di? Pasar Pasar ya Lagi ngapain? Pasar Lagi belanja Coba nih kalian lihat Bu beli ikan bu sekilo Bu beli buahnya sekilo Beli manga bu Gitu ya Ini ada pertanyaan Pernahkah terpikirkan olehmu Mengapa kita Atau keluarga kita Setiap hari belanja? Oh iya akbar Untuk apa bar? Iya untuk memenuhi kebutuhan sehari? Hari Beli beras Beli buah-buahan Seperti itu ya Kemudian Nih Kalau kalian belanja Pernah enggak terpikirkan Kenapa Toko-toko Atau pedagang itu Jualan tiap hari Kenapa? Ayo kenapa mereka Selalu jualan tiap hari? Ayo angkat tangannya Coba Ayo Oke sudah ya Karena untuk beli kebutuhan Yang kata akbar tadi ya Nih kira-kira Keputuhanmu apa saja sih? Nanti kita akan bahas Lebih lan Tujud Oke Tujuan pembelajaran Jadi Tujuan pembelajaran Hari ini ada empat Yang pertama Nanti Melalui diskusi dan tanya jawab Peserta didik Yaitu kalian ya Dapat memahami Perbedaan kebutuhan Dan kei Minan dengan Benar Kemudian Yang kedua Apa? Ya Melalui diskusi Dan tanya jawab Ya Kalian dapat Menyusun Daftar kebutuhan Sesuai dengan Skala priori Atas Kemudian Yang ketiga Dapat Menganalisis Kebutuhan Manusia Ya dengan tepat Kemudian yang terakhir Ya menganalisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kebutuhan Dengan Ya Manfaat pembelajaran Kita hari ini Sudah kita sebutkan tadi Di tujuan pembelajarannya Yaitu ada empat Kemudian Nah Profil pelajar Pancasila Masih ingat ada berapa? Ada lima atau enam? Ada enam Ya jadi profil pelajar Pancasila yang akan Kita wujudkan Dalam pembelajaran hari ini Yaitu Bergotong rayang Mengerjakan LKPD Kemudian Bernalaklitis Ketika presentasi Dan menjawab pertanyaan Kemudian mandiri Ketika melaksanakan Tung Good Lanjut nih Kita ke Kegiatan inti kita Yaitu Membahas tentang Kebutuhan hidup Manum Siap Simak video berikut ini Ya Ibu akan memutarkan Sebuah video Kalian dengarkan dengan baik-baik Kemudian catat Hal-hal yang Penting Paham ya? Catat hal-hal yang Siap Oke Ibu putar nih Videonya Hai teman-teman Hari ini Selesaian 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 Hari ini Hari ini Ketika 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 Selesaian Seperti Biasa Selesaian 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 Jika Malu Pasti Tau 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 Di awal beda, uang kita memiliki versi banyak, dan juga bagian rumah seluruh tinggi yang lebih besar, dan bagian jadwal yang berhubungan berpunyai, dia akan berhubungan berpunyai, dan dia akan berhubungan berpunyai, dan ini hanya akan berhubungan berpunyai, dan berhubungan berpunyai. Eh? Nah? Nah, ada seluruh, ya? Dikumpulkan sesuatu yang berpunyai. Ada yang ditulis. Mulai. 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 Ada yang memiliki barangnya. Lalu menyenangkan sebagai barangnya. Di awal beda, kami segala kom satellites. Terima kasih. 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 kan berarti nanti kalau keinginan kalau kebutuhan itu penting ya selanjutnya Hai Ayo ada yang mau menambahkan Hai Ayo Sintia mau menambahkan keinginan butuh pertimbangan ya kalau ingin membeli keinginan ya butuh dipertimbangkan ya selanjutnya nih bedanya keinginan dan kebutuhan keinginan itu gimana sih tidak harus kemudian apalagi tidak selalu penting terus butuh bimbangan terus bisa digantikan bisa bisa digantikan dengan barang yang lain kalian nih belum mampu beli HP canggih tapi uang kalian cukupnya cuma beli HP yang biasa aja jadi belilah sesuai dengan kemampuanmu ya jangan memaksakan selanjutnya kalau kebutuhan itu apa harus dibeli kemudian tidak tergantikan kemudian kebutuhan misalnya nih kalian sakit kalau orang sakit butuhnya apa sih bisa nggak obat itu digantikan dengan yang lain diganti apa ya kalau orang sakit butuhnya obat berobat apa ada yang orang sakit dikma diajakin jalan-jalan ya nanti malah pingsan dong di jalan ya nih jadi lebih penting mana nih antara kebutuhan dan keinginan Oke pingsan semuanya sudah paham ya lebih penting ke Bu Tuhan ini tadi sudah selanjutnya bagaimana nih agar semua kebutuhan kita sebagai manusia itu terpenuhi bagaimana caranya oke apa nak mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan ya mengutamakan ke Bu Tuhan jadi kita beli dulu nih kebutuhan kita keinginannya nomor ter terakhir kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi kemudian apa lagi ya silahkan ya membuat daftar ke Bu Tuhan jadi nih kalian kalau mau membeli beli sesuatu barang yang dibutuhkan dibikin daftarnya ya jadi biar tidak tergoda dengan barang yang lain ya selanjutnya apa lagi apalagi ya bisa ya kerasnya apa lagi prioritas ya menyusun sekalap prioritas ke Bu Tuhan kita dahulukan kebutuhan yang penting dan mendesak ya nih mengutamakan kebutuhan kita biar kebutuhan semuanya terpenuhi itu membuat sekalap prioritas kebutuhan apa itu sekalap prioritas coba dibaca oke coba Vito diulangin yang keras nak apa itu oke jadi skala prioritas nih ada kebutuhan yang mendesak dan penting ada yang penting tapi kurang mendesak dan kurang penting tapi mendesak serta kurang penting dan kurang mendesak kita keutamakan yang mana yang sekalap prioritasnya nomor satu yang mana itu yang penting dan mendesak kemudian prioritas yang kedua penting dan kurang mendesak prioritas ketiga apa kurang penting tapi mendesak kemudian prioritas keempat apa nih kurang penting dan kurang mendesak oke sekarang kalian tuliskan kebutuhanmu selama satu minggu tulis dulu kebutuhannya kemudian dibuat sekalap prioritasnya oke ayo ditulis oke nanti biar adil nanti ibu sepin ya namanya ya nanti kalian maju ke depan tulis kebutuhannya di depan sini ya ya eh silahkan di beli waktu 5 menit ditulis ya ya eh eh tulis kebutuhan mau apa aja eh eh ini loh nih misalnya ini Oke silahkan ya tulis kebutuhan Kalau bingung angkat tangannya Nanti ibu jelaskan gimana Kalian tulis dulu kebutuhan selama Satu minggu kemudian kalian urutkan Mana yang harus didahulukan Prioritas pertama kedua dan seterusnya Misalnya nih kamu butuh apa Bedak kemudian beli sepatu Dan sebagainya Misalnya yang laki-laki butuh beli sepatu Beli pensil Ditulis kebutuhannya apa aja Ayo ditulis Iya ditulis ya nak ya Ditulis ya Kebutuhannya selama satu minggu Kemudian diurutkan Sesuai dengan Sekala priori Ada yang masih bingung? Bisa semua? Ayo cepat ditulis Sini yang bingung ibu ajarin Mana? Tulis dulu kebutuhanmu Apa aja selama seminggu ini Misalnya beli bensin Iya Dijawam Ya ditulis lah nanti tulis di buku Biar gak lupa Ya ditulis dulu Nanti kalian maju ke depan Ya tulis di depan sini Nanti yang maju siapa bu? Nanti ibu acak Ibu spin namanya ya Biar adil Tulis semua kebutuhanmu yang Tulis dulu kebutuhannya di buku tulisnya Kalau prioritasnya apa aja Ya Tujuh aja Gimana? Bisa? Bisa Oke ditulis dulu Vito Pak Mi bisa? Bisa bu Sudah Raffi udah? Yang lain sudah belum? Sudah Sudah Gimana bisa? Ya ditulis? Ya ditulis Nah nanti kalau maju kan ingat Kalau gak ditulis nanti gak ingat apa aja kebutuhannya Iya gak apa-apa Mana lihat? Ya nanti maju ditulis kebutuhannya Skala prioritasnya Ini itu nama kebutuhannya apa? Ini kan contoh ya Ya tujuh aja nanti Tujuh kebutuhan aja Boleh-boleh ngambil Ya apa kebutuhanmu disesuaikan? Ya udah Berarti nanti Iya Iya Tulis di buku tulismu Biar gak lupa Iya Di buku tulis tulis Biar gak lupa Yuk Ada yang sudah selesai? Biar sudah selesai ya katangannya Nanti yang maju kita spin ya namanya ya Biar A Adil Jadi semuanya punya kesempatan untuk maju Sudah selesai? Belum Ayo Masih ada waktu Dikit lagi Ayo ditulis di bukunya Satu aja Tulis Tujuh ya Kebutuhannya tujuh ya Kan selama tujuh hari Kira-kira butuhnya apa? Ditulis di buku nak Biar gak lupa Nah tulis di buku tulis Biar gak lupa Sudah selesai? Sudah? Sudah siap ya? Ibu Pin Siap? Siapakah yang maju pertama? Siapkan dulu nih Kidulnya Satu Dua Tiga Kita Spin dulu Meta Ayo Meta silahkan maju Nanti tulis disini anak ya Lewat sana Lewat sana Lewat sana Ada kabel lewat sana Nanti abis Abis nulis Kamu spin ya Mana lihat Ya nanti Nanti ditulis ini Nama kebutuhan Skala Apa gak ini ya Disini Disini Ini Ya Nanti ibu tulis ya Nanti kamu tulis di sebelah sini ya Nama Kebutuhan Kamu sebelah sini Nanti yang lain Gantian Ya tulis setuju Oke Nanti abis meta Gantian siapa lagi ya Oke langsung aja ya Kita Kita Spin lagi ya Sebelahnya bisa ya Siap Karena meta sudah maju Kita eliminasi dulu namanya Nah kita spin lagi Siap Alda Silahkan Alda maju Ayo Alda maju Ini sudah dua cewek ya Kita belum dapat yang cowok Ayo nih Alda Di sampingnya meta aja Di Ya disini nih Disini nih Disini Disini ya Ya tulis Iya Ini Kenapa sama Bersandal Bersandal Ayo Sudah Meta sudah Oke selanjutnya Kita cari laki-laki ya Siapakah yang maju Karena cewek Kita ganti dulu Kita cari yang laki-laki Kan dua orang sudah perempuan nih Kita cari yang laki-laki Biar adil Rafi Ayo Rafi maju Ayo Rafi Nih Rafi tulis Rafi Disini ya Di bawahnya meta Gak apa-apa Nih Nanti kita cari laki-laki lagi ya Satu lagi Kita langsung aja ya Tukan sudah mau selesai Aldanya Nadia Berhubung perempuan Kita ulang lagi Perempuan lagi Ulang lagi ya Sampai dapat laki-laki Kevin Ayo aja Kevin Nih Ayo Kevin tulis ya Tulisannya yang mudah terbaca Nih Lagi Nanti lagi lah Lagi Nantilah ya Satu lagi ya Oke terakhir nih Satu lagi Boleh perempuan Boleh laki-laki Nadinda Mana Nadinda Sini Mana Nadin Ayo Nadinda maju Di sebelah sini aja Masih muat Sini 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 Terima kasih Tidak yang di belakang kebaca gak tulisan temennya baca nih coba tadi yang pertama siapa yang nulis meta yang kedua ada yang ketiga ini Kevin yang terakhir Nadinda kita tunggu ya Nadinda terus nulis dulu sambil kalian baca kira-kira sama gak ini kebutuhan mereka sama sedikit oke sudah terima kasih oke coba kalian lihat nih kebutuhan temanmu cukup ya 5 orang melakili ya coba lihat sama gak kebutuhannya beda kenapa berbeda oh iya karena kebutuhan setiap individu itu berbeda kebutuhan meta dengan kebutuhan Kevin berbeda meta perempuan Kevin laki-laki ya kemudian meskipun meta perempuan Nadinda perempuan sama gak kebutuhannya beda ini si meta butuh bedak jajan apa lagi pulpen baju baru sandal jepit rambut dan kuota kalau Nadinda butuhnya apa bensin bensin buat apa bukan diminum ya ini ya bensinnya ya bensinnya untuk motor biar bisa nyampe ke sekolah kalau meta mungkin gak butuh bensin karena rumahnya deket jadi cukup jalan kaki kemudian butuh apa pulpen kuota butuh list pensil tas tumbler dan jajan oke sudah paham ya cara membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan sudah paham semua sudah oke kita lanjutkan tadi sudah kita spin ya namanya pakai aplikasi word world namanya yang tadi kita spin itu kemudian kita mau ice breaking dulu nih biar gak tegang biar semangat lagi apa ice breaking silahkan berdiri kita mau ice breaking dulu biar gak tegang biar masih semangat belajarnya oke silahkan berdiri alat tulisnya taruh dulu cari tempat yang nyaman buat bergerak ayo ya ini boleh 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 maju gak apa-apa sini gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa siap sudah dapat tempat yang lebar jangan sampai ini ya nyenggol-nyenggol temennya ayo Rere Rere bergeser Amel bergeser nah sudah siap tidak semuanya ya sinilah Vito eh kita sini nggak apa-apa orang samsam guli-guli ramsamsam ayo gerak-gerak sawah gerana samsam eram samsam guli-guli-guli ramsamsam sam eram sam sam guli-guli-guli ramsamsam pikara vigi-guli-guli-guli-guli-guli ramsi arah pikir gigi guli-guli-guli nanti gerakannya cepet harus ikutin cepet ya ayolah nggak apa-apa disini di depan siap Aram Samsung Aram Samsung Guli 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 Rangsang Guli 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 Rangsang Ayo Ayo Ikutin Ayo lebih cepat lagi ya siap samar overtimegraint samarang absambung guliguliguligulic cantaja ngoriguliguligulig nam sam sam orang sam sam diri guli 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 raksasa orang sam sam ya lebih cepet lagi ya sudah eh sudah ya pagi tô lagi apa sudah lagi satu kali lagi ya tapi yang serius ya satu kali lagi biar kita nggak tegang nah sinyalnya orang sam-sam orang sam-sam guli 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 rangsang putar orang sam-sam orang sam-sam guli 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 rangsang orang sam-sam guli 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 ayo gerak bih guli 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 rangsang eh lebih cepat lagi semangat orang sam-sam guli 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 rangsang sam-sam or ang sam guli 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 rangsang Sampai jumpa. Sampai jumpa. Minggu kemarin sudah ibu bagi kelompoknya ya, jadi kita masih sama sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Masih sama seperti ini, silakan nanti kalian bekerja sama. Ini ibu bagikan. Oh ya, kemarin suruh ibu bawa gunting sama lem ya. Nanti gambarnya ini digunting. Kemudian. Apanya? Yang enggak berangkat enggak usah ditulis. Yang berangkat hari ini aja. Nanti gantian. Oke, silakan yang mau minum boleh. Sudah dapet LKPD semua? Iya, digunting. Oke, yang mau minum silakan minum. Oke, boleh. Yang mau minum silakan minum dulu. Boleh. Silakan kalian kerjakan. Tadi. Itu tadi. 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 Oke coba, sudah dapat LKPD semua? Sudah, kalian kerjakan, disitu ada petunjuknya ya Coba dipegang, dilihat Silakan dikerjakan, waktu kita sudah tidak banyak lagi ya Silakan fokus kerjasama Nih, sembari kalian mengerjakan, kalian bisa melihat video ini untuk membantu pengerjaan tugas kalian Sambil gunting, sambil dibaca, sambil dengerin ya Ya, gimana? Ya, nama lengkap, tulis nama anggota kelompoknya lengkap ya Ditulis namanya Iya, nama lengkapnya ditulis Ya, ayo ditulis Sambil dikerjakan, ayo kerjasama biar cepat selesai Ayo dikerjakan, nak Jawabannya itu loh Udah ada Ayo digunting, ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang mengerjakan soal isiannya Biar cepat selesai Ayo digunting Ayo digunting pahami, dibantuin temennya, biar cepat Ayo, ada yang belum paham Yang gambar tadi digunting, nanti tempel disini ya Ya, disini Oke ya, ini nanti digunting ya Setelah digunting, kalian nanti tempel disini Ini namanya kebutuhan apa, misalnya ini gambar apa? Makanan Makanan itu apa? Makanan Makanan itu termasuk kebutuhan apa? Kemudian ini olahraga Olahraga kebutuhan apa? Ya, bisa dilihat disini ya Tulis disini aja kelas 71 gitu Tulis kelas 71 Kelasnya ditulis 71 ya Ya, ya Oke Ini disini juga sudah ada contoh-contohnya ya Ayo, dikerjakan Ditempel, digunting Ada yang nempel, ada yang gunung Ya, bu Ya, ini pertanyaannya apa? Tuliskan pengertian kebutuhan Kebutuhan adalah Disini kan ada Disini lho, kebutuhan adalah Di bahan bacaan yang ibu kasih kan ada Tuh, pengertian kebutuhan itu apa Ayo, Faris, dibantuin temennya Kamu nulis Ayo, Meta, bantuin Biar cepat selesai Ayo, Vito Gak mainan ya, nak ya Fokus Langsung ditulis di kertasnya aja Oh, ya udah Ayo Nanti yang sudah selesai Nanti kita presentasi ya Iya Kita lihat waktunya nanti Sekarang kerjakan dulu Fokus Kan guntingnya ada dua Kan bisa gini sih, nak Nah, kamu gunting ini Nah, kamu gunting ini Kamu Ya, nama kelompoknya Ya Oke Ini guntingnya cuma satu Ada yang nulis, ada yang gunting Ada yang nge-lip ya Sudah Bisa Nah, ini tinggal ditempel Ini kan sudah digunting Iya Nanti kalian tempel di sini Nih Kalau bingung Lihat teks bacaan yang ibu kasih Ya, tinggal ditempel aja Oke Ini kan ada tulisannya Misalnya nih Olahraga ini itu apa tujuannya Hmm Olahraga itu yang mana Olahraga itu termasuk kebutuhan apa Kira-kira Jasmani Iya, jasmani Biar apa Biar sehat Ini tempel di sini Kemudian ini apa Ini gambar apa Jalan Raya Jalan Raya itu kebutuhan apa Dari Jalan Raya itu kira-kira kebutuhan ini Umum kan Dipakai banyak orang kan Iya Kalau bingung Lihat teks bacaan yang ibu kasih ya Disitu ada semua Bisa Ayo kerjasama ya Biar siapa selesai Kalian kerja Sama Nih Kalau Sambi Ada yang perhatikan Slide ini boleh Bisa tet Hal-hal yang penting Dari slide Nanti ada di pertanyaan Itu gambar apa Ini gambar apa Coba ini Ini jasmani kan bu Iya itu jasmani Olahraga Kalau ini gambar apa Ini asuransi kesehatan ya Kira-kira kebutuhan apa ini Kalau kalian ada yang bingung Itu gambar apa Tanya aja ya Ini gambar apa nih Ini gambar asuransi kesehatan Ya Ada obat Ada stethoskop Insuran ini asuransi kesehatan Dia masuk kebutuhan apa Kalian tempel ya Bisa ini Bisa Sudah selesai gunting ya Nggak ditempel ya Jenis kelamin Jenis kelamin Lingkungan Di teks yang dari Ibu kasih juga ada sih Nih Tengah lihat video ini Ini guntingnya Kurang kecil Tengah gak muat Yang rapi guntingnya Biar muat kotaknya Bisa Bisa Ntar Ntar ya Apa Ini gambar apa tuh Mobil-mobil apa Coba Mobil mewah Di alam gorgini Kira-kira kebutuhan apa tuh Kalau yang barang mewah-mewah Apa Ini Faktor-faktor Emang ada kebutuhan tuh Di teks kan ada Oke sudah cukup Kita presentasi ya Sudah Sudah ya Sudah selesai Kita mau presentasi Sudah ada yang selesai kan Sudah Oke kelompoknya salah Sudah Kelompoknya dini juga Sudah Sudah Oke ayo maju Ini Papa salah Belum Sudah Yuk Ya maju berempat Iya ini Tinggal ini aja Ini ya Ini Terus nanti ini gambarnya apa Kebutuhannya apa Gitu ya Ini Nah ini Sudah Sudah Becahin Oke ayo maju Sudah ada yang selesai Ini dulu Ini dulu Ini dulu Gantian ya Nanti Nanti gantian Oke nanti bergantian Sambil yang gambarnya Tadi nempelnya Belum rapi Dirapikan Ini kelompoknya Salwa ini udah selesai Kamu cepetan Biar selesai Ayo sini Biar yang kuat Biar selesai Biar selesai Biar selesai Gak mau Oke Emang ini geser kesini Kenaan gak Oke assalamualaikum dulu Salam dulu Oke coba yang lain disimak ya Temennya mau presentasi Tolong disimak Gak ribut Silahkan Assalamualaikum Waalaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Membacakan Hasil Hasil Oke yang lain dengarkan ya Ya ditempel Silahkan Dibaca soalnya Terus jawabannya apa Bacanya Bacanya Gantian aja Salwa Ayo yang serius ya Yang serius ya Oke terus Oke terus Oke Oh nanti Apa Iya Iya Ya Oke nanti untuk soal Soal nomor tiga dan empat Gantian 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 ya Gantian ya yang laju ya Ini kan sudah dua soal Nanti kelompok yang lain ya Oke sudah Ditutup Ditutup aja Tentunya dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita beri tepuk apa untuk kelompok satu Tepuk masyarakat ya Kita beri tepuk masyarakat Yang meriah Ayo Terima kasih Selanjutnya Untuk soal nomor tiga Nanti yang presentasi Kalian sebutkan itu gambar apa Kemudian termasuk kebutuhan apa ya Oke silahkan Kelompoknya siapa yang maju Dini Ayo kelompoknya Dini Ayo Dini Ayo maju Presentasi Semuanya Berempat Nanti Nanti ditunjuk Yang ngomong siapa Misalnya Dini Ayo sini Ayo maju semua Maju semua Kami dari kelompok dua Itu kan ada gambar Gambarnya Misalnya gambar Makanan Kebutuhan Dini Ini Oke Tolong disimak Kelompok dua Yang lain harap tenang ya Silahkan alas jatuh Ayo Assalamualaikum Ayo yang lain Tenang Harap tenang Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Silahkan Ayo Oke ini gambar apa Termasuk kebutuhan apa Gitu Oke yang pertama gambar makanan Kebutuhan Sambil dilihat ya Kemudian nomor kedua Begitu Terus Terus Perlengkapan Perlengkapan sekolah Oke sini Yang lain dikumpul Sudah Sisai Oke Sini LKPD nya dikumpul ya Sudah Gak apa Oh Ada yang belum di Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sudah Cukup dua kelompok saja Perwakilan kalian Kita berikan tepuk wow keren untuk teman-teman yang sudah maju Satu dua tiga W Beri dia O Beri dia W Wow Teran Wow Teran Wow Oke Sini LKPD nya dikumpul Mana yang belum kumpul Sudah ya Oke sudah cukup Perwakilan dua kelompok Nanti ibu koreksi semuanya LKPD nya dikumpul ya Nih kelompok sini belum ngumpul Oke selanjutnya Sudah ngumpul semua ya Kita tadi sudah belajar tentang apa Tentang jenis-jenis kebu Tuhan Nah sudah Sekarang kita ke Kesimpulan Apa yang sudah kita pelajari hari ini Apa aja belajarnya Jenis-jenis Aku harus lupa Jelis ya Kemudian belas skala Nah kemudian jenis-jenis Terus Faktor-faktor Apa pengaruhi kebu Tuhan Sudah paham semuanya Sudah Kemudian sekarang ibu mau refleksi nih Bagaimana Perasaanmu Apa nih Bagaimana perasaan ananda hari ini Setelah mengikuti kegiatan belajar Senang Nah nanti Ibu ada Bantu tempel disini Dihapus Terus tempel Disini Cepat Ayo dibantu Ayo Merasa senang kah Bahagiat kah Atau biasa saja Senang gak belajar hari ini Ayo cepetan Bantu tempel Bisa gak tuh Iya tadi kan ini Lepas Oke Nanti ibu bagi stick note ya Kalian tempelkan Inka tolong dibantu Dibagi nak Nanti tempel Iya semua yang Oke nanti dibagi Stick note ya Nanti kalian tempelkan Mewakili perasaan kalian Setelah belajar hari Ini aja nak Dibantu tempel Disini Tempat itu dihapus dulu Kamu hapus dulu Cepetan Sini Dihapus dulu Oke nanti di stick note itu Kalian Tulis ya Apa yang telah kalian kuasai hari ini Tantangan belajar hari ini Apa Sini Ayo nak cepetan Oke sudah Sudah dapat stick note semua Yang sudah langsung ditulis aja Perasaannya apa Di sini ada Merasa bahagia Merasa biasa saja Dan tidak Kenan Ya Oke tulis Atau enggak gini aja Nanti ibu Nanti itu refleksinya Kalian kumpul ke ibu aja ya Nah sekarang ibu mau tanya Nanti siapa yang bahagia Angkat tangannya Siapa yang Merasa biasa saja Angkat tangannya Dan yang tidak senang Angkat tangannya Ya Oke sudah Coba Nanti refleksinya Kalian tulis dikumpul aja Sekalian Angkat tangan aja ya Oke siapa yang Perasaan hari ini Setelah belajar Siapa yang bahagia Oke Wah bahagia semua Apakah ada yang merasa Tidak senang Gak ada Ada yang merasa Biasa aja Gak mood Oke semuanya bahagia ya Oke nanti Soal nomor 2 dan 3 Apa yang sudah kalian kuasai Nah nanti tulis di kertas Nanti kumpul ke ibu ya Oke selanjutnya Nanti tugas kalian Kerjakan buku paket Di halaman 56 Nanti di pertemuan selanjutnya Kalian kumpulkan Paham ya Halaman berapa tugasnya 56 Kemudian Apa lagi Kalian juga nanti di rumah Pelajari lagi Materi pertemuan selanjutnya Adalah tentang Jenis-jenis Alat Pemenuhan kebu Tuhan Oke Ada yang mau ditanyakan gak nih Nggak Nggak Ada yang menanyakan gak Tidak Masa gak ada yang mau tanya Kalau gak ada yang mau tanya Hmm Apa ini kak Mau tanya apa Hmm Ya Ada yang menanyakan gak Kalau gak ada Berarti sebenarnya sudah paham ya Kalau sudah paham Ibu mau ngetes nih Pemahaman kalian Ya Ibu ada post test namanya Untuk mengetahui sejauh mana Hasil belajar kalian hari ini Italia di World World Bukan Sabar 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 Nih ya Nanti dijawab bareng-bareng ya Nah ini namanya Apa quiznya nih T TS Apa itu TTS Karena kalian gak ada yang tanya Gantian ibu yang bertanya Mau nomor berapa Nomor 1 Nomor 1 Kita mulai dengan nomor Satu Suatu keinginan Ayo Suatu keinginan Terhadap Baran Ada jasa Namanya apa Ayo kebutan Kira-kira yang kau tanya Yang membuat ini apa Silahkan maju Ulan Ayo ulan Maju Oh Vito Kalau gak mau Cepet Diisi Iya diisi Cepetan Diisi nak Bener Udah dikasih tau Anggota kelompoknya Siap-siap ya Kelompok lain ya Kelompoknya Vito sudah Oh ini Habis berarti itu Maaf Vito yang maju Gak bisa ya Speedalnya Ke Ayo Kayaknya Tengah kebutuhan Udah gak bapak tulis Jangan dengerin Bisikan-bisikan Kebu Tuh Kebutuhan Kebutuhan Sudah Oke Bener gak nih Bener gak nih Bener Bener Selanjutnya Oke Soal tadi nomor satu Sekarang Soal nomor Dua 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 ini panjang Daftar susunan Kebutuhan manusia Yang kalian buat tadi itu loh Apa Dini Skala apa Iya oke Ayo Dini maju Ayo Dini maju Bisa gak Skala prio Apa tadi Coba muat Bener gak Yang ini dihapus dulu Jangan ditutupin ya Iya Ya Oke Bener gak Oke Bener Beli plus Untuk kita semua Yeay Oke Berarti Kalian sudah mampu Menjawab soal-soalnya Berarti kalian sudah apa Paham Nah Sebelum kita tutup Ibu ingatkan kembali Tugas yang tadi ibu kasih Jangan lupa ya Nanti di rumah diker Jakan Terus Pertemuan selanjutnya Membahas tentang jenis-jenis Alat kebutuhan Oke ibu cukup senang Hari ini sudah belajar bersama kalian Ibu akhiri Pertemuan hari ini Dengan membaca apa Ham Dalai Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terima kasih Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Terima kasih.